Oke guys, kemudian kembali seras ke depresion Ini IONIQ 6 Jadi kebetulan banget nih lagi jalan di test parts Terus ketemu malah ketemu sama IONIQ 6 Pertama kali main langsung Jujurnya sebenernya secara langsung kalo diliat Modelnya lumayan bagus ya Kalo di gambar tuh kayak gue ngeliatnya bagus dengan IONIQ 5 Tapi saya liat langsung ternyata emang bagus juga X-DRAR-nya tuh bulet-bulet kayak PORF gitu Masanya juga rada-rada kayak PORF gitu Sebelahnya dia udah pake kamera Kalo interiornya sih Ini berbeda kayak IONIQ 5 ya Dia ada panoramic sunroof, kayaknya bisa dibuka aja Ini velgnya Lumayan gede sih, ini kayaknya ring 20 Pake banyak Pireality Zero Pake banyak Pireality Zero Ini bisa lampu belakangnya dia nyamben dari kiri ke kanan Ini kalo misalnya diliat detail itu Dia kayak 3D gitu Oh ya ini mobil ini full elektrik ya guys Ini juga detail bagian semua Guritan-guritan disini tuh Guritan-guritan disini tuh Makin mau buat dia mirip sama 9-11 sih Untuk warnanya sendiri sih Ini sekilas kayak hitam Cuma kalo dimajuin tuh Ini ada siluet dark purple nya Itu instrumennya Untuk spesifikasi detailnya Untuk spesifikasi detailnya Nanti mungkin bisa diliat di deskripsi Karena gue gak mau diterapal juga kalo Nixix Terima kasih Terima kasih Ini overall siluetnya dari samping Oke guys, nyambung lagi videonya Sekarang kita dengan spesifikasi teknisnya Tadi habis cek-cek juga Jadi ini sekitar 350hp Tapi tersinya gitu Isu 610 km Yang signature long range itu Ringsnya 610 km Dan dia udah support fast charging 350kw 10% ke 80% cuma 18 menit Jadi Ya, sangat praktikal sekali ya Emang Elektrik kartu sekarang udah Mulai Bersih Canggih banget Dan Bersih lihat kalo malam ini Kameranya sih harus ada terus oke kalau begitu ini untuk first impression nya, next nya siapa tahu kita nanti dapat kesempatan buat cobain first drive, thank you guys buat yang udah nonton